Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT Dan semoga anda sekalian dalam keadaan sehat wal alfiyat Tidak kurang suatu apapun Teman-teman sekalian pada video kali ini Saya akan memperagakan penggunaan maktabah syamilah Atau perpustakaan digital Arab Versi Android Bagi teman-teman yang sudah terbiasa membaca kitab Arab Atau sering mengkaji kitab Arab Pasti tidak akan asing lagi dengan maktabah syamilah versi desktop Karena ini sangat membantu sekali Kalau kita mengerjakan tesis, mengerjakan desertasi Atau mengerjakan skripsi sekalipun Karena kita sudah berhadapan dengan ribuan kitab Yang bisa kita jadikan sebagai referensi Namun teman-teman sekalian pada video kali ini Kita akan mempraktekannya via Android Nah pertama-tama untuk kita pilih salah satu dari sekian banyak rakam itu Karena versi Android ternyata banyak sekali macamnya Dikeluarkan dari berbagai macam perusahaan mungkin atau platform Tapi disini coba pertama-tama kita buka dulu playstore kita di hape masing-masing Setelah itu kita ketik dalimat maktabah syamilah Setelah ketemu kemudian kita klik searching Kita cari pencarian bahas ya Disini teman-teman sekalian ternyata banyak sekali maktabah syamilah Atau perpustakaan digital yang sudah disediakan oleh playstore Dari berbagai macam perusahaan atau berbagai macam Apa namanya Provider lah atau apalah namanya gitu ya Banyak sekali Ini semuanya maktabah syamilah intinya Tapi di kesempatan kali ini Karena saya lebih tertarik dengan satu yang sudah saya download itu Yang paling atas ini ya Al maktabah al islamiyah Qori ul maktabah asyamilah Ini apa namanya Aplikasi digital Maktabah digital yang saya pakai Karena saya sudah download kita langsung menuju ke aplikasinya Tapi ini teman-teman bisa mengambil semuanya dari semua macam ini Dan semua aplikasi yang ada disini Sebenarnya bukan aplikasi saya pakai Artinya aplikasi yang ada di Android ini Dia hanya menyediakan tempat baca saja Artinya kitabnya itu belum ada Dan nanti teman-teman tinggal download kebutuhan kitab yang ada disitu Kita akan praktekan yang sudah saya punya ini Tadi ya Al maktabah al islamiyah Qori ul maktabah al asyamilah Kita klik aja disini Karena sudah punya maka Kita kembali dulu ke bagian depan Disini ya Ini saya punya islamik library Tadi yang sama dengan yang saya sebutkan tadi Kita tinggal klik saja disini Nah teman-teman sekalian Pada tampilan awal maktabah asyamilah yang tadi saya punya Islamic library kalau mau di searching menggunakan bahasa Inggris Ini kita lihat dulu di bagian bawah Ini ada dua tombol Satu tulisannya roh isiyah Satu tulisannya al maktabah Untuk kolom yang tulisannya roh isiyah ini Kalau kita klik Bahkan ini tampilan awalnya seperti ini Nah kitab-kitab yang muncul Atau ini ada sambul kitab yang muncul disini Ini adalah sambul kitab yang sudah saya download kitabnya Karena tadi saya bilang kalau Untuk versi android Itu sebenarnya Aplikasi ini hanya menyediakan cangkangnya saja Atau menyediakan Aplikasinya saja Tapi kitabnya gak ada Kosong Gak ada sama sekali Makanya kitab-kitab yang sudah ada nampak di depan teman-teman ini Di layar kita ini Sebenarnya kitab yang sudah saya download Yang aslinya itu aplikasinya kosong gak ada Nah bagaimana cara mendownload kita Biar ada tampilan di bagian roh isiyah Atau bagian home ini Kita bergeser ke sebelah kiri bawah Ada tulisan al maktabah Kita klik disini Nah Teman-teman sekalian Ini adalah tampilan untuk Semua ribuan kitab mungkin ya Yang bisa teman-teman download Makanya disini setiap kolom kitab ini Ada tulisan di bawahnya Berbunyi tahmil 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 itu berarti download Jadi kalau teman-teman menginginkan salah satu dari kitab ini Maka tinggal download saja Kenapa penampilannya kayak gini Ya karena memang Memori kita di handphone Itu sangat terbatas Makanya Oleh penyedia aplikasi itu Tidak didownloadkan langsung Secara otomatis Kitab-kitab yang ada di dalam Makta Pasha Milah Tapi kita sendiri suruh milih Mana kira-kira kitab yang memang kita pakai Kemudian kita klik saja Dan kita download Maka tidak semua tersedia Nah makanya kayak disini ini contoh Tulisannya disini Bagian atas kanan Tulisannya gulul kutub Itu semua kitab yang disediakan oleh Makta Pasha Milah Kemudian bagian tengah Ada tulisan Al-Mu'alifun Al-Mu'alifun itu berarti Kita berdasarkan pengarangnya siapa Kemudian Al-Aqsam Ini bagian-bagian kita Berdasarkan pengelompokan Disiplin ilmu Ini ada Akidah Al-Furuk Warudut At-Tafasir Ulumul Quran Ada Juit Dan seterusnya Ini kitab tadi Kalau melihatnya adalah Al-Aqsam itu berdasarkan Kelompok disiplin ilmu Kemudian Al-Mu'alifun tadi Kelompok berdasarkan pengarang Kemudian gulul kutub ini Random Jadi nama kitabnya yang Dimunculkan disini Tanpa melihat ini bagian Kitab disiplin ilmu apa Atau pengarang siapa itu Tidak ditunjukkan sama sekali Tapi kalau mau searching Seandainya kita ini sudah Punya bayangan Kitab apa yang akan kita download Namanya gini Saya akan mendownload Kitab yang Favorit untuk saya sih sebenarnya Ada kitab namanya Al-Mausu'ah Al-Mausu'ah Al-Fikhiyah Al-Quwaitiyah Kuwaitiyah Ini teman-teman sekalian Al-Mausu'ah Al-Fikhiyah Al-Quwaitiyah Ini seandainya belum didownload Ini bisa kita klik disini Tadi kalimat tahmil Tadi kita klik Aja disini Jadi akan didownload Nah setelah terdownload Maka Tampilannya seperti ini Gitu ya Nah kalau tampilannya Sudah keluar Dia akan Pindah secara otomatis Ke bagian awal tadi Yang kita sebutkan Di bagian Roisyah Nah makanya Roisyah ini berarti Yang sudah kita download Contoh lain Namanya kita kembali Ke Al-Maktabah tadi Kita searching Namanya kitab Bunyinya Kitab Matan Goyah Watakrib Namanya gitu Matni Eh sorry Matni Al-Goyah Sorry Al-Goyah Watakrib Ini matan Habis Yujah Kita klik disini Kita klik dulu Kalau ini belum didownload Ini yang kalimat tahmilnya Kita klik saja Bagian yang kuning ini Ya cerita mail ini Berarti Downloadan sedang berjalan Ini Giroah ini berarti Sudah selesai Tinggal proses membaca Nah teman-teman sekalian Kalau ini sudah terdownload Kita klik saja Kalimat Giroah ini Maka dia akan muncul Di halaman pertama Kitab Matan Abisuja Atau tadi kita sebut Matan Al-Goyah Watakrib Nah kalau kita sudah Menemukan di awal ini Kalau membacanya Secara teratur Dan urut Berarti tinggal Dikeser saja Ke sebelah kanan Terus Seperti ini Tapi kalau mau membacanya Random Kita lihat Dari Apa namanya Dari Daftar isi Maka tiga titik Paling kiri ini Di atas Kita klik saja Kemudian Akal ketuan Apa Keluar dengan kalimat Mukhtawiat Atau konten Apa daftar isi Dari kitab itu Kita klik saja Nah kitab ini Memunculkan Halaman Perbabnya Disini Mulai dari kitab Tohara Kitab sholat Kitab zakat Kitab sumra Seterusnya Sampai terakhir Kemudian Kalau kita mau Ini Fahris ini Berarti daftar isi Atau Mula halot Ini Berapa catatan Tapi gak perlu Gak penting ini Alamat juga Gak terlalu penting Anil kutub Kitab ini berarti Keterangan Tentang kitab Berarti mulai dari Kartu Kartu Bukunya Nama kitabnya Apa Ditarang oleh Siapa Kemudian Pengarangnya Anil Mu'alif Jika ditampakkan Disini Lengkap juga Insya Allah Kita kembali Kalau mau kembali Tinggal diklik Panah ini Atau Bisa juga Menggunakan Kembali Dari HP ini Kembali lagi Kita mau Masuk ke bagian Rok Isyah Bagian Rok Isyah Ini kitab-kitab Yang sudah Saya download Saya bikin Ngajak Antop Untuk Buka kitab Pengusufiqiyah Versi Maktab Basyamillah Ini Kita klik Aja Al-Mosu'ah Al-Fikiyah Al-Quaitiyah Ini kita klik Klik saja Kemudian bunyi Kiro'ah Kita klik juga Karena saya sudah Beberapa kali Membaca kitab ini Makanya Dia langsung Ke halaman tengah Tapi kalau mau Melihat kontennya Tadi Moktawiat ini Kita klik Nah Harful Harful Alif Harful Ini kitab Fikih Sebenarnya Cuman Oleh pengarangnya Oleh beberapa Pengarang Karena kitab ini Diselesaikan oleh Majumatul Minal Ulama Di kumpulan Para ulama Kuwait Menyelesaikan kitab ini Yang besarannya Kurang lebih Kalau bentuk Cetaknya itu 45 Jilid lah Nah Oleh pengarangnya Ini disusun Berdasarkan Abjadiyah Bukan Bab Kalau tadi Kita contohkan Di kitab Apa namanya Kitab Maitan Goyah Takrib Tadi Itu berdasarkan Perbapan dari Bab toharo Bab sholat Bab Puasa Bab zakat Dan seterusnya Kalau ini enggak Untuk Maktab Apa namanya Untuk Baw suafik Versi Kontennya Itu berdasarkan Abjad Alif Bak Tak Sak Contoh Namanya teman-teman Mau ingin mencari Kalimat sholat Kalimat sholat Berarti sholat itu Sod dan lam Seterusnya Nanti teman-teman Harus mencari Huruf sod dulu Disini Lihat Paling atas ini Harfu sod Harfu sod Harfu sod Kita klik Disini Nah Nanti teman-teman Tinggal scroll aja Ke bawah Terus Sampai ketemu Kalimat sholat Disini Lihat kalimatnya Sholat Nah kalimat sholat ini Kita klik saja Kalau ini Ingin mencari Tentang sholat Definisi sholat Kemudian Hukum sholat Pernah-teman Tentang permasalahan sholat Itu ada disini Kita klik saja Klik Nah Ini ada Makan Atas sholat Islam Tarifus sholat Farutus sholat Watilham Siwa anda Duraka Atiha Hukmu Tariki Hukmu Tariki Sholat Shurutus sholat Dan seterusnya Tapi kalau yang kita inginkan Tadi adalah Sholat Dari sisi Pembagian jenis-jenis Sholat sunnah Maka tadi Di bawah Sudah disediakan juga Kita kembali lagi ya Sholat Nah Sholat Tulis disko Sholat Tulis dihoro Dan seterusnya Kita baca Oke teman-teman Coba kita klik salah satu Dari kalimat Sholat Tadi itu Untuk contoh Sholat Sholat Is disko Namanya Sholat Tulis disko Ini judulnya Nah teman-teman Mudahnya kitab Versi yang saya pakai ini Aplikasi yang saya pakai ini Ini di bagian atas Sebelahnya Ini ada huruf Alif kecil ini Ini untuk membesarkan huruf Jadi teman-teman Kalau yang Mungkin tulisan Di layar ini terlalu kecil Ini bisa dibesarkan Ini Namanya ditambah Terus Sampai nanti Ukuran kitabnya Bisa lebih Ukuran huruf Yang fontnya Lebih besar Ini kalau saya pahami sih Sebenarnya Kalau versi yang saya pakai ini Fontnya menggunakan Tradisional Arab Ini cukup enak Untuk dibaca Ada juga nanti Bisa kita kecilkan kembali ya Dan seterusnya Ini tergantung selera aja Mata kita enaknya Untuk melihat yang Ukuran seberapa Tadi ini Kemudian kalau Ini sampingnya Ini ada untuk Pencahayaan Ini Warna layar Yang nyaman Dengan mata kita Bisa layar hitam Bisa layar Kuning Atau Krem Atau putih Dan seterusnya Nah teman-teman sekalian Itu Maktabah Syamila Versi Android Yang bisa kita nikmati Tapi artinya Tadi semua Yang ada di Playstore Tadi bisa dipakai Semua Tapi saya sendiri Lebih memilih Dengan Aplikasi Yang bentuknya Ini tadi Al-Maktabah Al-Islamiyah Atau dalam bentuk Ininya Tulisannya adalah Islamic Library Tapi disini Kok tulisannya ada Berbayar Rp77.000 Kalau kita mau memilih 12 MB Tapi kalau yang saya pakai Memang versi Gratis Dan itu Penggunaannya Tidak terlalu beda Dengan yang Versi berbayar Demikian teman-teman sekalian Moga-moga Penjelasan kita Pada Maktabah Syamila Ini bisa bermanfaat Dan kita Tidak ada alasan Untuk tidak membaca buku Tidak mengkaji Biku Karena tidak Karena alasan Membawa buku yang besar itu Mungkin Agak menyulitkan dulu Tapi sekarang sudah Bisa kita bawa kemana-mana Dan insyaallah Akan bermanfaat Dan selalu Berfaedah Untuk diri kita Demikian Aku luka lihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh